Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Kembali lagi bersama saya Triasa Bermita dalam headline news harian POSKOTA Edisi Senin 10 Mei 2021 Sejumlah berita utama akan kami sajikan pada edisi kali ini Di antaranya kebakaran menghanguskan 400 rumah di permukiman Kapuk Muara Raya Penjaringan Jawa Tautara Akibatnya 3 hari menjelang lebaran Setidaknya 2.500 warga terpaksa mengungsi di tenda-tenda pengungsian Lantaran rumahnya di Lalapsi, Jago Merah Peristiwa tersebut menyisakan kepiluan yang mendalam bagi para korban Salah satunya dialami David 43 tahun yang harus kehilangan seluruh harta bendanya Dan hanya menyisakan baju yang melekat di badan saja Bahkan uang senilai 5 juta yang ia tabung untuk kebutuhan lebaran turut ludes terbakar Hingga saat ini dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik dari salah satu rumah warga Pongsek Tanjung Priok berhasil membekuk 4 dari 9 tersangka kasus begal Yang menimpa pengemudi ojek online di rel perlintasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara Akibatnya 1 tersangka terpaksa dilumpuhkan timah panas petugas lantaran melawan saat ditangkap Kronologi kejadian bermula saat korban melintas di perlintasan kereta api Tiba-tiba dicegat komplotan pelaku Dua pelaku yang membawa celurit memaksa korban menyerahkan barang berharga berupa ponsel dan juga uang Ada pun polisi berhasil menangkap keempat tersangka Usai menerima laporan dari korban dan langsung menyergap di sekitar lokasi kejadian Kini para tersangka sudah digelandang ke kantor polisi Sementara 5 lainnya masih dalam pengejaran petugas Sejak diberlakukannya larangan mudik lebaran 2021 Ternyata masyarakat masih saja nekat untuk pulang ke kampung halaman Tercatat 7.617 kendaraan diputar balik selama operasi ketupat jaya 2021 Di pos penyekatan mudik Kadung Waringin, Kabupaten Bekasi Angka tersebut merupakan akumulasi sejak dilaksanakannya operasi pada 6 Mei lalu Dan hingga kini petugas gabungan akan terus melakukan penyekatan kendaraan yang berpotensi mudik Nah itulah tadi beberapa berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi bisa langsung kunjungi website kami di www.koskota.co.id Saya Triasa Bermita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!